Intro Hari ini adalah hari penutupan kampanye untuk presiden-wakil presiden dan wakil-wakil rakyat tahun 2024 Kita ini sekarang adalah penutupan kampanye Sudah-sudah sekalian Untuk itu saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia Kepada seluruh pendukung-pendukung Prabowo Gibran Terima kasih atas dukunganmu Sudah-sudah sekalian Sebentar lagi Empat Empat hari lagi Empat hari lagi Kita akan Melaksanakan Pemilihan umum Bagi air Jangan malu-malu Yang tidak kuat Bisa pinggir Dan istirahat di luar Istirahat di luar Ya Gantian Gantian Saudara-sudara sekalian Sebentar lagi Kita harus melaksanakan Kewajiban kita sebagai warga negara Kita harus Menentukan Pilihan Untuk masa depan kita Dan masa depan anak-anak kita Dan masa depan cucu-cucu kita Saudara-sudara sekalian Saudara-sudara sekalian Saudara-sudara sekalian Dan cucu-cucu kita Saudara-sudara sekalian Prabowo-Gibran Dan Koalisi Indonesia Maju Berjuang Untuk menghilangkan Kemiskinan dari bumi Indonesia Kami berjuang Untuk Membawa Kemakmuran Bagi seluruh rakyat Indonesia Kami Akan melanjutkan Apa yang sudah dibangun Oleh presiden-presiden Sebelum ini Kita berterima kasih Kepada semua presiden Yang telah bekerja Untuk rakyat Indonesia Kita berterima kasih Kepada semua pejuang Semua patriot Kita berterima kasih Kepada Bung Karno Bung Hatta Bung Syahrir Kepada semua pejuang Semua pahlawan Yang telah membangun Bangsa ini Memimpin bangsa kita Membawa kita keluar Dari penjajahan Saudara-saudara Kita berterima kasih Kepada Presiden Suharto Kita berterima kasih Ke Presiden B.J. Habibi Kita berterima kasih Kepada Presiden Abdul Mahan Wahid Kita berterima kasih Ke Presiden Megawati Kita berterima kasih Ke Presiden B.J. Habibi B.J. Habibi Dan kita juga berterima kasih Ke Presiden Joko Widodo Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Bangsa Indonesia Adalah bangsa yang besar Bukan besar Bukan besar Belayah saja Bukan besar Penduduk saja Tapi Besar hati kita Besar jiwa kita Besar akhlak kita Saudara-saudara sekalian Bangsa yang besar Adalah bangsa yang menghormati Pahlawan-pahlawannya Bangsa yang besar Adalah bangsa yang menghormati pemimpin-pemimpinnya mari kita menjadi bangsa yang besar mari kita hormati pemimpin-pemimpin kita jangan jadi bangsa yang kerdil, jangan mau diadu domba terus oleh bangsa-bangsa asing jangan mau kita dibohongi terus, kita harus menjadi negara yang hebat negara yang makmur dan karena itu kita harus menjaga kerukunan kita harus menjaga persatuan kita harus menjaga suasana, kerjasama saling membantu, saling mendukung yang kuat mengangkat yang lemah yang kaya membantu yang miskin yang pintar mengajar orang yang belum pintar baru Indonesia akan menjadi negara hebat saudara-saudara sekalian saudara-saudara sekalian saudara-saudara sekalian yang yang sedang kecapean kepanasan pelan-pelan bisa minggir istilah di luar ya banyak yang di luar ingin masuk gantian gantian saudara-saudara bagaimana bagaimana saya terus saya terus saudara-saudara Prabowo-Gibran Koalisi Indonesia Maju kami sudah menghitung kami sudah mengkaji Indonesia kekayaannya luar biasa saudara-saudara sekalian dan karena itu tugas Prabowo-Gibran dan Koalisi Indonesia Maju adalah untuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia dan untuk mengelola kekayaan itu untuk bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia itu tekat kami itu tekat kami kekayaan Indonesia dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia saudara-saudara saya menyatakan apabila nanti Prabowo-Gibran menerima mandat dari rakyat apabila nanti 14.000 hari kita dipilih oleh rakyat kami akan memimpin Indonesia seluruh rakyat Indonesia kami akan jadi presiden wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia termasuk yang memilih 01 dan termasuk yang memilih 03 kami akan membela seluruh rakyat Indonesia saudara-saudara sekalian saudara-saudara sudah berkali-kali saya sampaikan sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa masa depan kita gemilang kita sekarang negara ke-16 terkaya terkuat di dunia sebentar lagi kita akan menjadi negara ke-10 ke-8 bahkan bisa menjadi negara ke-5 terkuat di dunia saudara-saudara sekalian syaratnya syaratnya kita harus rukun kita harus bersatu kita harus damai kita tidak boleh diadu domba lagi kita tidak boleh pecah belah kita tidak boleh saling mencurigai saling menjelek-jelekan saling mengejek saling menfitnah tidak boleh kita harus bersatu supaya kita menjadi negara yang hebat rakyat kita makmur kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia saudara-saudara bagaimana saudara-saudara saudara-saudara sudah cukup dengan orasi saya saya kira saya kasihan lihat kalian kepanasan saya minta maaf kurang cepat memberi air kepada kalian bagaimana panitia tolong segera beli air tolong disiram panitia minta disiram bagaimana saudara-saudara saya kira kalian sudah mengerti perjuangan Prabowo Gibran betul sudah mengerti kita akan kasih makan siang untuk semua anak-anak Indonesia yang tidak setuju yang tidak setuju mungkin sebaiknya belajar lagi yang tidak setuju anak-anak Indonesia dikasih makan siang kebangetan yang penting rakyat setuju atau tidak penting atau tidak anak-anak kita penting atau tidak dapat dapat makan dan minum maukah mau gak kalian anak-anakmu kuat pintar cerdas mau atau tidak saudara-saudara sekalian yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting menurut saya bukan orang yang waras bukan orang yang cinta tanah air saya tidak ragu-ragu Prabowo Gibran tidak ragu-ragu kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia saya katakan nanti siapa yang mau masuk kabinet siapa yang mau jadi menteri saya harus setuju anak-anak harus dibeli makan siang kalau kau tidak setuju tidak usah gabung di kabinet Prabowo Subianto saudara-saudara sekalian bagaimana cukup bagaimana kalau kita joget saja saudara-saudara saya mengerti saya tahu kalian kesini semua kalian mau lihat saya joget benar tidak kalian melihat Pak Gemoy joget benar bagaimana cukup pidato saya masih ada lima halaman lagi mau dengar pidato atau mau joget mau dengar pidato atau mau joget tadi malam saya sudah latihan pidato lima jam saya latihan tapi saya mengerti saya paham saudara-saudara sudah setuju saudara-saudara sudah sehati dengan kami benar kalau tidak tidak mungkin dari jauh saudara datang berjam-jam berdiri panas sampai pingsan saudara masih setia saudara sudah satu hati dengan kami betul saudara sudah mengerti saya minta tanggal 14 yang akan datang semuanya harus ke TPS betul betul berani saudara-saudara berani saudara-saudara ke TPS jaga surat suara saudara coblus tunggu sampai selesai tunggu sampai selesai betul terima kasih terima kasih saudara-saudara sekalian saya 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 sekarang mau menutup saya mau menutup pidato saya dengan mengutip 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 tulisan yang ditinggalkan seorang pemuda umur 21 tahun yang gogor dalam pertempuran di Tangerang tahun 46 di dalam sakunya diketemukan satu secari kertas dengan tulisan sebagai berikut dia mengatakan kita saya kutip kita tidak sendirian rakyat beribu-ribu orang bergantung kepada kita rakyat yang tak pernah kita lihat rakyat yang mungkin tak akan pernah lihat kita tetapi apa yang yang kita lakukan akan menentukan apa yang terjadi kepada mereka dan saya tambahkan apa yang akan terjadi kepada mereka kepada anak-anak mereka dan kepada cucu-cucu mereka saudara-saudara saudara-saudara sekalian kemenangan dihadapan kita kita tidak boleh lengah kita tidak boleh sombong kita rendah hati kita sopan santun jangan mau diprovokasi jangan curang jangan menyakiti orang lain kita berbuat baik kita berbuat baik saudara-saudara sekalian kita menyongsong estafet kebaikan presiden ke-6 menyerahkan ke presiden yang ke-7 presiden yang ke-7 insya Allah menyerahkan kepada presiden yang ke-8 insya Allah Prabowo Gibran berbakti dan mengabdi kepada rakyat Indonesia saya saya menutup sambutan saya ini dengan doa saya berdoa kehadiran yang maha kuasa saya berdoa kehadiran Allah Tuhan maha besar Tuhan maha kuasa yang menguasai sekalian alam hanya kepadamu lah kami berdoa kepadamu